Oknum guru berinisial EMT selasa siang memenuhi penggilan Dinas Pendidikan Kabupaten Minasa Selatan untuk dimintai klarifikasi terkait kasus pelecehan siswi yang viral di media sosial. Dalam pemeriksaan ini, Dinas Pendidikan juga meminta keterangan beberapa saksi dari pihak sekolah dan siswa. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa peristiwa terjadi akhir September lalu. Saat itu korban tengah membantu temannya mengisi daftar isian format penerima beasiswa. Hingga akhirnya terjadi dugaan tindak asusila oleh guru. Sementara Oknum guru EMT saat diperiksa mengakui bahwa sosok dalam foto yang viral di media sosial itu adalah dirinya. Namun ia membantah telah berbuat cabul terhadap siswi. Dapat saya sampaikan bahwa hasil kita, PAP pada hari ini, yang pertama kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Bahwa dari hasil pemeriksaan didapati bahwa jawaban yang kita ajukan ke beliau itu rata-rata ditolak bahwa beliau tidak melakukan sebagaimana yang diberitakan. Tetapi intinya bahwa beliau mengakui bahwa foto yang beredar itu adalah betul, adalah wajahnya. Tetapi beliau mengakui bahwa itu memang foto beliau tetapi beliau tidak mengakui bahwa beliau itu sedang melakukan perbuatan yang tercelah dalam arti sedang memegang salah satu ala vital seorang siswa. Jadi itu yang jawaban daripada tersangka. Cuma intinya kami sudah menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh yang bersangkutan, benar atau salah itu nanti akan dibuktikan dalam tahapan penyidikan oleh pihak yang merwajib. Sementara itu jumlah korban dugaan cabul oleh Oknum Guru SMA Negeri 1 Motoling bertambah. Lidas Pendidikan Minsel mengaku telah menerima laporan dari pihak sekolah bahwa ada enam siswi lainnya yang juga mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Oknum Guru yang sama.